Halo, kembali berjumpa, kembali dalam hari Jumat yang penuh berkah ini di sepekan terakhir bersama saya, Marvin Solistio. Oke, seperti biasa, saya akan menghadirkan 3 informasi yang menjadi trending di media sosial selama satu pekan terakhir ini, teman-teman. Mungkin sudah tahu juga, kita akan membahas ada 3 topik, namun yang pertama mungkin tahu juga ini, mengenai salah satu topik yang menyindir Sandega Uno, yang mengatakan 100 ribu dapat apa? Nah, itu ternyata jadi viral di media sosial. Sedikit saya berikan gambaran di sini ya, jadi Sandega Uno itu sengaja untuk memberikan sebuah pernyataan yang mungkin pada waktu itu untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu di pasar, mengenai kritik terhadap pemerintah yang membuat nilai tukar rupiah tersebut justru semakin berkurang. Nah, Sandega Uno disoroti karena pernyataan-pernyataannya ini sedikit menyindir, ini mengenai melemahnya ekonomi Indonesia yang berdampak pada daya beli pangan masyarakat. Nah, Sandega mengatakan, kalau 100 ribu sekarang bisa beli apa? Dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, coba dibayangin, pasti bisa beli macam-macam, sekarang bisa beli apa? Beli makanan ini juga cuma terbatas, dibilang seperti itu. Nah, makanya itu menjadi viral di medianet dan kemudian suntak mendapatkan banyak protes dari warganet. Bahkan warganet mengadakan tantangan dengan tagar, hashtag 100 ribu dapat apa? Untuk membuktikan dengan uang 100 ribu rupiah, mereka bisa membeli banyak barang, tidak hanya bawang dan juga cabai saja. Nah, memang baru-baru ini Mas Sandega juga saya memberikan statement tadi, dia juga disorot. Terkait dengan dia yang mengatakan, kalau sekarang membeli tempe pun akibat harga yang semakin tinggi, tempe yang bisa dibeli, ini seukuran kartu ATM atau tipis sekali. Bisa dibayangkan ya, tipis sekali. Mungkin saya ada contohnya nih, dikatakan masa tempe bisa segini? Nah, begitu dikatakan gitu. Nah, akhirnya ini membuat banyak sekali netizen yang membuat banyak sekali meme terkait dengan tempe seukuran ATM tersebut. Nah, kemudian disini juga dikatakan juga bahwa saat ini pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, sedang melakukan berbagai macam komunikasi, koordinasi dengan sejumlah menteri dan pihak-pihak lain, tentunya untuk membantu menstabilkan harga. Tentunya memang saat ini bisa dikatakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar pun juga masih berada pada titik yang cukup mencuri perhatian dari warganet dan juga pemerintah setempat. Namun tentunya langkah ini masih diperlukan juga dari pemerintah untuk terus berkoordinasi agar harga-harga tersebut bisa seimbang yang ada di pasar. Dan juga diharapkan peran dari masyarakat pun juga bisa terbentuk agar kita bisa sama-sama membentuk negeri ini lebih baik dalam segi ekonominya. Nah, tapi kemudian ada juga nih muncul protes juga dari Sandiaga yang pada waktu hari Selasa tanggal 11 September, dia sedang mencukur rambut, kemudian dia mengatakan begini, Pak, saya mau dikore kuping sekalian, kenapa kore kuping? Dia katakan, supaya bisa dengar aspirasi masyarakat lebih jelas, katanya begitu. Padahal kalau saya bisa lihat, ya aspirasi semua didengarkan, tapi kok uang 100 ribu masih bisa kok beli banyak barang di pasar. Nah, topik yang kedua yang juga ikonik adalah topik dari Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana yang disambut bakraja di Korea Selatan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang sangat ikonik selama sepekan terakhir ini, karena banyak sekali yang menilai bahwa sambutan yang diberikan oleh kunjungan balik Presiden ini memang layaknya diperlakukan seperti raja, berbeda dengan perlakuan terhadap pemerintah ataupun juga pemimpin negara lainnya yang berkunjung ke Korea Selatan. Nah, di sini Presiden dan Ibu Negara disambut Presiden Korea Selatan di Istana Changdok, di mana Istana Changdok ini, teman-teman, adalah situs bersejarah yang sudah ditetapkan warisan dunia UNESCO yang sudah berdiri sejak 600 tahun lalu. Dan sepanjang perjalanan pun, lagu Indonesia Raya dan juga Tarihan Selamat Datang mewarnai penyambutan tersebut. Nah, selain dari lawatannya yang juga disambut bagikan raja, ada juga hal yang menarik yang juga viral, yakni foto Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Suju atau Super Junior yang langsung viral dan kemudian direpost oleh banyak sekali warga net saat ini. Nah, memang menariknya di sini, salah satu personil dari Super Junior, yakni Ye Sung, mengatakan bahwa, Terima kasih, aku cinta kamu. Nah, itu ditulis oleh tangan langsung dari Ye Sung kepada Presiden dan juga warga Indonesia. Dan memang kelihatan sekali ya fotonya, ini saya tampilkan di sini fotonya. Nah, fotonya di sini kelihatan sekali kalau anggota Super Junior terlihat rapi dengan setelan jas mereka, kecuali on hook gitu ya, yang mengenakan kemeja putih. Nah, nampak ya, dan ini juga sontak langsung ramai di sambut oleh warga net yang bertaburan juga, tagar Daibag Jokowi, atau Daibag Presiden. Dimana saat ini juga langsung trending, masih sampai saat ini di Indonesia. Selain itu juga yang muncul menjadi viral di sini adalah video Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden Korsel sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Seoul. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Seoul mungkin tahu juga ini ya gambarnya. Sudah pernah ke sini juga mungkin. Nah, di sini Presiden Moon juga nampak ikut memilih jas yang pantas untuk Presiden. Dan tidak hanya jas, mereka juga berbelanja beberapa potong kemeja. Nah, saat ajudan Presiden akan membayar, langsung saja ini Presiden Moon langsung melarang rupanya barang-barang tersebut merupakan hadiah dari Presiden Moon atas kunjungan Presiden Jokowi Dodo. Nah, kemudian warga net pun ada juga yang mau ngomentari kalau pusat perbelanjaan Dongdaimun ini dikatakan kok seperti yang ada di Indonesia ya. Betul saja, Presiden Jokowi Dodo pun mengatakan kalau Dongdaimun ini ada kemeripan dengan yang ada di Tanah Abang di Indonesia, tempatnya di Jakarta. Bagaimana buat teman-teman semuanya? Tapi yang pasti ini menunjukkan satu sikap yang sangat positif dan juga tanggapan yang sangat positif atas sikap Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden Korea Selatan. Kita harapkan, semoga ada banyak kerjasama yang tersipta di sini. Amin. Jadi sebenarnya kalau kita bersama, ini kedekatan antara Ahok dan juga Briba Puput itu sudah lama terjalin. Namun tidak langsung begitu, karena memang awalnya Briba Puput itu sering memasak bersama dengan mantan istri Ahok yang dipernikatan, yang kemudian itu terus dilakukan ketika pada waktu Briba Puput itu mengunjungi dari Ahok, sehingga masih terus memberikan masakan buatan dari Briba Puput. Namun kegiatan itu ternyata terhenti pada waktu perceraian pun sudah disahkan. Nah akhirnya kabar mengenai kedekatan ini pun juga terus makin menguruh ruak di mana pada waktu itu ada pihak-pihak yang kemudian dikatakan menjodohkan. Jadi ada banyak sekali warganet yang mempertanyakan siapa sebenarnya sosok dari Briba Puput ini sendiri. Oke, ini profilnya sudah kami dapatkan di sejumlah pihak ya. Di mana Briba Puput ini adalah seorang perempuan berusia 21 tahun asal Nganjuk, Jawa Timur. Ini merupakan anak sulung dari pasangan Teguh Suryono dan Niri Swijayanti di mana dikenal sekali Briba Puput itu di lingkungan sangat ramah dan juga rajin menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota Korps Bayangkara. Di mana Puput ini lulus sekolah tahun 2015 yang memilih menjadi Pol One yang merupakan sosok yang giat bekerja dan mematuhi segala aturan yang ada di korpsnya. Nah, kemudian beberapa awal media memang sempat mempertanyakan dan juga mencari keterangan lebih lanjut dari Puput terkait dengan konfirmasi antara rencana peminangan dari Ahok kepada Briba Puput. Namun, Tieta dari pihak Briba Puput pun tidak mengatakan atau tidak memberikan keterangan lebih lanjut dengan hal ini sehingga masih menjadi misteri terkait dengan informasi tadi. Kita doakan saja. Oke, itu tadi tiga terakhir topik yang memwarnai sepekan terakhir kali ini. Tentunya ada banyak sekali topik-topik lain yang bisa kalian berikan untuk kami semua untuk kami bahas lebih lanjut. Dan tentunya terus nantikan kami setiap hari Jumat tentunya di medcom.id atau di Youtube kami di medcom.id. Subscribe terus dan juga berikan like dan juga komen kalian kepada kami. Sampai jumpa di sepekan terakhir minggu depan.